Halo guys, balik lagi ini di channel Indra Harajugo Oke guys, jadi di video kali ini Kita baru aja cobain module magisk untuk performa The next level performa dari Improv Tweak dan ini yang versi EOL Jadi di module ini sudah include brutal busybox Thermal Killer Itu CPU trolling Dan ada untuk touchscreen juga Zetouch, ada Zeta Tweak juga Kalian bisa tes sendiri Oke, disini module ini universal Dan file-file di module video ini Kita tes semuanya ya Jadi buat yang mau cobain bisa cobain Dan file dipastikan aman ya Karena kita tes sendiri mau berhasil atau gagal Kita liatin juga ya Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys Let's go Oke guys, jadi di video kali ini Kita akan cobain tes module magisk untuk performa ya Sebelum kita pernah tes modul dari Improv Tweak ya Versi kedua dan kita akan cobain versi EOL nya sekarang ya Sebelumnya teman-teman banget Dan disini kita akan tes di versi EOL Kebetulan kita juga pakai EOL Kalau nggak salah custom kernel kita ya EOL juga Disini kita tes di device Redmi Note 5 Dan lagi pakai ROM Android 12L Nusantara Project ya Kita lagi di ROM ini Dan buat kalian yang lagi di ROMnya lain juga bebas bisa cobain ya Yang paling ada magisk dan sudah ada akses root Disini magisk nya kita juga sudah install dan kita pakai yang versi terbaru ya Kalau kalian pakai versi lama Bisa sekalian update aja kalau kalian pakai versi lama ya Dan untuk modul kita juga pakai beberapa modul kayak frame buffer Magisk anti-Botlock Touch iPhone Ultra Battery Saver Dan ini lumayan ya Tapi kita nggak usah pakai sementara Ping stabilizer Dan nanti kita tes Improve tweak EOL nya Oke sebelum itu kita tes trolling Tes juga sekalian Dan ini kita tes sebelum pasang modul ya Nanti sudah pasang modul Kita coba tes juga sekalian Oke ini lumayan stabil Kita tes Terima kasih telah menonton! Oke ini lumayan stabil Dan 120an hampir 130 ya Lumayan Kita tes pasang modul nya dulu Improve tweak EOL ya Di sini kita yang sebelumnya yang versi kedua Dan sekarang kita pakai yang versi EOL ya Mantap! Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Kita cek ya Improve the next level performance ya Oke kita tinggal restart lagi Dan kita tinggal tunggu booting ya Nanti kita tes lagi guys Oke bisa booting ya Jadi modul ini Nggak bikin boot lock masih aman Oke kita sudah masuk di sini Homescreen Dan kita cek Langsung aktif ya Jadi kurang lebih Ini sama kayak yang versi sebelumnya ya Berarti sudah include brutal busi box Include ztodes Jadi sebenarnya nggak perlu pakai touch screen lagi ya Sebenarnya nggak perlu pakai touch screen kayak gini lagi Dan sudah termasuk thermal killer juga Dan ada zeta tweak juga ya Ini mantap Cuma yang sebelumnya itu nggak EOL yang sekarang Yang EOLnya Mantap! Langsung ada zeta tweak ya Kita tes trolling deh sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini tetap stabil ya Jadi nggak bikin baterai boros untuk di modul ini aman 120an 120an kurang lebih hampir sama ya Mantap guys Kita tinggal tes Di sini zeta tweaknya kita pakai Yang balance ya Atau standar default bawaan Dan kita tinggal tes di game Kalian bisa tes di game mana aja Bebas ya Di sini kita coba tes di buka di PUBG Oke kita tunggu aja Nanti kita lihat lagi guys Oke guys jadi untuk suhu di sini sampai 41 derajat Dan ini lumayan Kalian buat yang mau coba bisa coba aja Di sini modulnya universal Dan aman ya Kita kombinasi di sini beberapa modul Dan masih aktif kayak frame buffer Dan itu normal Jadi buat yang mau coba bisa tes deskripsi Dan bisa kalian kombinasi dengan modul yang lain guys See you next videos